Al-Fatihah 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 kita baik kita tinggal menunggu saja sekarang adalah momen yang paling penting juga dalam agama kita yaitu Ramadan Ramadan itu di Senin ngaceng tanggal 11 berarti kurang lebih satu pekan lagi, tujuh harian itu Ramadan akan menyambut kita nah, semoga kita semua penguslimin bisa mengikuti bisa sampai usia kita di bulan Ramadan tersebut sehingga ketika sebelum Ramadan tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya paling tidak ada beberapa hal yang harus kita persiapkan secara pribadi misalnya sebab kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci rempon maka kita agak biasa saja rutinitas jadi bertahun yang ini akhirnya ketika Ramadan datang ya masih biasa saja dilewati ada yang mungkin keberatan aduh posongan penggawaian hilang rasa-rasa tandang kawei mungkin perasaan-perasaan itu yang harus kita tepis perasaan-perasaan semacam itu harus kita buang jauh-jauh maka mumpung masih ada waktu tujuh hari ke depan mari kita persiapkan diri kita yang pertama yaitu dengan cara tahu badan suha lupa tahu badan suha kalau menurut kita kan mungkin orang yang tidak ada yang berada terus biasanya mungkin orang yang biasa berbuat syirik itu pantas tahu badan suha lagi tidak tahu lupa 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 masyirul muslimin rahimane waraham makamullah rasulullah pernah bersabtif lupani adam khatwa wakhirul khatwa ina at-tawamu setiap anak cucu adam setiap kita itu pasti pernah berbuat salah nah sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah bertaubat jelasin taubat taubat tabaya tubuh taubat artinya kembali maksudnya berarti ketika kita berbuat satu kesalahan misalnya ini jalan yang lurus kita berbuat salah berarti ngepot melengceng dari jalan yang lurus maka tabah segera bertaubat kembali kembali ke jalan yang lurus lagi nah terkadang kita tidak menyadari bahwa kita telah berbuat salah maka perbuatan salah yang tidak kita sadari kita harus menyadarkan hati dan jiwa kita supaya sadar diri bahwa setiap hari kita pasti pernah melakukan sesatu kesalahan entah itu kepada diri kita sendiri atau mungkin kepada keluarga kita atau mungkin kepada teman kita atau mungkin kepada perusahaan atau mungkin kepada teman sejawat kita atau keatasan kita dan lain sebagainya maka harus kita sadari tawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surat Nuh ayat 10 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika ini cerita Nabi Nuh hari setelam artinya aku berkata kata Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya istaghfirullah bakum jalur sepurna kustia Allah jalur sepurna Tuhan Nuh sesungguhnya Allah itu Allah kata ghafar Allah itu maha pengampun istilah sabar sabar pengampun pengampun misalnya misalnya isinya biasa biasa nyepur itu ada yang lebih diatasnya lagi Allah subhanahu bukan ghafur lagi tapi maha diatas maha setiap kali seorang hamba melakukan satu kesalahan kemudian dia menyadarinya sajani isin katanya jalan sepurna kustia dipe dipe aslin Allah pun akan menyambutnya gak usah isin isin berini mungkin bahasa kita seperti itu kalau kita mendengarkan seruan Allah seperti itu segera berjalan ketika kita berjalan mendekat kepada Allah Allah akan berlari menyambut kita ketika kita berlari untuk bertobat kepada Allah sesegera mungkin maka Allah pun menyambut kita dengan secepat kira langsung disini Allah 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 mungkin bahasa kita seperti itu sehingga jangan pernah takut jangan pernah bimbang jangan pernah merasa rugi jangan pernah izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala segera melakukan taubat kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala kenapa minimal kita istighfar minimal diawali dengan kata istighfar dari mulut kita keluar kata astagfirullah alhamdulillah aku meng ngelarak mati ini mungkin seperti itu awalnya sebab ketika kita menyadari itu maka Allah subhanahu Allah subhanahu Allah subhanahu akan memberikan karunia Allah memberikan gerocokan rezeki dari langit di gerocok orang tersebut orang tersebut Artinya apa kalau misalnya ada mungkin keluarga kita sudah menikah lama tapi belum punya keturunan Disarankan untuk banyak istighfar Mendekatkan diri kepada Allah SWT Akui atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan selama hidup ini Sebab terkadang kita merasa tidak bersalah Padahal sesungguhnya ketika dilihat dengan kacamata agama Menurut Allah itu adalah perbuatan dosa yang berkelanjutan Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Tidaklah seorang hamba Yang dia pernah melakukan satu perbuatan dosa Menyadari satu perbuatan dosanya Kemudian dia berdiri dan bersuci Bersuci disini maksudnya adalah ambillahiru itu Ketika menyadari sebuah kesalahan misalnya Habis ngomong sesuatu kepada temannya Nyadari lu Aku mengkira-kira kelaraknya Kemudian dia berdiri Ambil air wudhu Kemudian dia wudhnya Karena ada orang yang wudhu ketemenan Pokoknya yang penting bahasa Padahal Rasulullah dalam bab wudhu ini pernah bersatu Kecelakaan atau wail neraka wail Nil arakaw bi minan nar Untuk tungka yang tidak kena air Misalkan kadang yang mau dilihat Wudhu diperhatikan Kadang sikunya sini kurang kena Pastinya kita lebihkan Itu lebih selamat Di atas siku Nah kemudian kasih Tumit tinggi Nah dua mata kaki ini Kadang gak kena Maka Rasulullah SAW Wail neraka wail Kecelakaan Nil arakaw Bagi Al arakaw Mata kaki Yang tidak terkena Air wudhu Ini harus diperhatikan dengan baik Kemudian dia Berwudhu dengan baik Kemudian dia Istighfar kepada Allah SWT Setelah berubung itu Kemudian istighfar Dalam sholat taubat Ila ngufirullah Kejuali Allah SWT Akan Mengampuni dosanya Maka Di dalam surat Ali Ibrun Ayat 135 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim Alladzina Kepada dirinya sendiri Dhaqarullah Kemudian dia Mengingat Allah Dan langsung Beristighfar Mua ampun Kepada Allah SWT Maka Allah SWT Akan menjaminnya Surah Oleh karena itu Ma'asyirul muslimin Rahimahni Warahimahkumullah Rasulullah Bernak bersabda lagi Man aksharul istighfar Ja'alallahu lahu Min kulli hammin Farjan Wa min kulli Dhaikin Makhrajan Warazakahu min haithu La yahtasibu Ini keistimewaan istighfar Ini keistimewaan orang Yang menyadari Begini saja Kita Pernah Berbuat dosa Atau tidak Kita pernah Melakukan kesalahan Ataupun tidak Setiap saat Kalau kita Punya waktu Kalau kita Menyadari Ada waktu luar Kita Mulut kita Bisa mengucapkan Kata istighfar Astagfirullah Astagfirullah Itu kita ucapkan Kapanpun dimanapun Berapa banyak Sebanyak-banyaknya Sebab Terkadang Mata ini Berbuat dosa Tapi Tidak kita sadari Apa Perbuatan dosa Dari mata Ya mungkin Ketika Kita Dari rumah Menuju Ini kalau kita Ini kalau kita Astagfirullah Itu Tiba yang Bermat Atau mungkin Ada orang Yang sedang Rasan-rasan Kita Nggak ikut Nih Kita Nggak ikut Rasan-rasan Tapi Mencuri Dengar Dengar Mereka 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 Kodohan Ini kan juga Perbuatan dosa Juga Termasuk Tejasus Seperti itu Tejasus Mencari-cari Kesalahan Orang Nah Ini terkadang Banyak Tidak Disadari Oleh Manusia Maka Istighfar Itu Banyak Keutamanya Dalam sebuah hadis Rasulullah Manasarul Istighfar Barang Siapa Yang Sering Mengotakkan Istighfar Memperbanyak Kalimat Istighfarnya Maka Allah S.W.T Akan Memudahkan Segala Sesuatunya Kalau Punya Masalah Yang Membuat Kita Sepit Kaisok Mekir Cernih Makhrojan Kalau Kita Istiqomah Mengucapkan Istighfar Langsung Padang Ditutuk Ini Cara Ini Ada Masalah Seperti Ini Tak Tutuk Walaupun Kalimannya Tidak Seperti Tiba Seperti Padang Sampai Membuat Kita Stress Atas Problematika Kita Saya Yakin Setiap Kita Punya Permasalahan Sendiri Sendiri Entah Itu Permasalahan Pribadi Entah Itu Keluarga Atau Mungkin Dalam Pekerjaan Kita Maka Ketika Kita Melazimkan Mulan Zamah Kita Istiqomah Dalam Mujad Istighfar Minimal Ini Dimudahkan Allah Subhanahu Dalam Setiap Permasalahan Kita Pasti Akan Menemukan Makhroja Kita Mendapatkan Solusi Yang Terbaik Dimudah Di Dibaringi Dari 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 Tidak Pernah Tidak 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 Mungkin seperti itu yang pernah dihalami Mungkin ada yang pernah mengalami Kalau kita istighfar terus kepada Allah Minimal seperti itu Allah SWT pasti akan memberikan rezeki-rezeki Misalnya ini dalam apa kita artikan uang Allah akan mendatangkan uang itu dari arah yang gini Nggak kita sangka-sangka sebelumnya Biasanya orang ini kita yang memberikan sesuatu kepada beliau Tiba-tiba sore tadi Ketika mau mengantarkan anak kembali ke podok Orangnya datang Nggak ada angin, nggak ada hujan Walaupun mungkin agak mendungnya Itu diparingin langsung Yuga guru Ini adalah rahasia Allah SWT Jadi kalau kita benar-benar meyakini itu 100% pun Baca-baca di Qur'an ini 90%, 99%, 100% Mungkin bahkan lebih Yakinkan bahwa Allah SWT Itu akan mengetahui Oh, hamba ku ini potongan saya ini Jadi saya ini cukup Mungkin seperti itu Mungkin kalau kita Itu perhitungan manusia Tapi Allah SWT lebih tahu Atas kebutuhan hambanya Itu yang pertama Jadi kita Kalau kita Sering Mengistikomahkan kita Untuk mengucap kalimat istighfar Salah satunya adalah Allah akan Memudahkan Allah akan memberikan Rezeki Dari arah Yang tidak pernah kita sangka sebelumnya Yang kedua Hamluminanas Menjaga hubungan Dengan sesama manusia Artinya untuk menyambut Ramadan yang tujuh hari lagi Kedepan Kita Cari Dalam hati kita Dalam diri kita Selama ini Mungkin Sebelas bulan Kebelakang Aku Ngesalah Yang sopoh Yang gila-gila Mungkin Ising Sebelas bulannya Lalu Mungkin Banyak yang lupa Mungkin Satu bulan kemarin Saja Kita cari Aku tahu Ngesalah Yang sopoh Satu bulan kemarin Uyuh Ambil Aku kurung Nanti kurung Jalut sepuluh Kurung sempat Jalut sepuluh Segera Mari kita Datangi Orangnya Kita Silaturahim Supaya Supaya Nanti Ketika kita Menjalani Ibadah rumah Tidak Enak Jangan sampai Ya memang Ketika di Bulan Ramadhan Itu Adalah Tempat Untuk Membakar Seluruh Dosa-dosa Kita Alangkah Baiknya Ada Persiapan Yang matang Sebelum Membakar Dosa-dosa Kita Itu Kita Koreksi Dulu Dipilih Karena Lepas Kita Enggara Ketika Mereka Bisa Di Tinggi Mereka S، Umar Nanti Masih Memberi Kesempatan Sebab Rasulullah S.A.W. Maksud Tidaklah seorang muslim, dua orang muslim Kemudian dia bertemu Bahasa Arab ini luar biasa Sofahan, bedanya, salaman Tapi ya tasofahani, itu saling bersalaman Artinya mungkin podol komoy, saling Ya tasofahani, saling berjabat tanah Ini ilmu sorofnya itu masuk disini Harus dipelajar Maka lari podol, buatan belajar Sorofah, emang, mustahil Bisa nanti Karena apa, di dalam Al-Quran disitu Banyak ilmu, mutiara-mutiara ilmu Yang tersimpan, salah satunya adalah Melalui ilmu tasrifah Misalnya, saya pernah dulu Hanya sekilas-sekilas Kalau di estim, saya kasih sekilas-sekilas saja Hanya kata satu saja Dia bekerja Telah bekerja kemarin Dia sedang bekerja sekarang Satu kata, satu kosa kata ini Ini kata, kalau dalam bahasa Inggris Itu kata kerja bentuk lambang Fa'ala, fa'ala, fa'alu Satu orang telah melakukan pekerjaan kemarin Fa'ala, dua orang telah melakukan pekerjaan kemarin Fa'alu, mereka tiga orang Atau lebih, telah melakukan pekerjaan Kapan? Kemarin Itu laki-laki Fa'ala, fa'ala, fa'alu Telah melakukan pekerjaan kemarin Fa'ala, dua orang perempuan telah melakukan pekerjaan kemarin Dan seterusnya Itu Satu suku kata Terdiri dari Fa'al lam Memiliki arti yang begitu Wahnya Maka penting Bagi seorang muslim Atau mungkin Enak pondok lah Untuk mempelajari ilmu suruh Nahwunya juga Nahwu itu kan Tata bahasa Atau rumusan Kalau dalam bahasa Arab Kalau di otomatik Rumus paten Gak bisa berubah Misalnya Bismillah Gak ada Bismillah Gak ada Atau Bismillah Gak ada Karena apa? Di dahulu huruf Bi Ini huruf jar Huruf jar itu Fungsinya untuk Mengkasrohkan Harokat Terakhir Dari Satu Isim Atau Suku Apa Kata Benda Murubah Itu salah satunya Banyak Fee juga Dan Li Dan lain sebagainya Itu dipelajari Di pondok Yang pondok Dipelajari Di pondok Yang misalnya Pengawasan Pengawasan Gak So Tau Dan itu Mungkin Agak Membosankan Kalau misalnya Itu diajarkan Kepada Bapak Maka itu Adalah Makanannya Anak pondok Seperti itu Mungkin kita Belum mengetahuin Jadi Menghafalkan Kosa kata Satu kosa kata Menjadi Banyak Bercabang Itu Satu hal yang Wajar Dan Kewajiban Bagi Maka Kita kembali Kepada Hadis Tadi Mamin Muslim Allah Allah Akan Mengampuni Dosa Diantara Mereka berdua Misalnya Pernah Aku tahu Bukan enak hati Yang belok Ketika Bersalahan Logrok Dosa 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 Kopla Ayata Fara Sebelum Mereka Berpisah Sadarangnya Dicul Antara Dua Muslim Kopla Ayata Fara Berpisah Dicul Dicul Tangan Dosa 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 Itu Keistimewaan Yang diberikan Allah Seperti Kepada Muslim Maka Penting Kiranya Bagi kita Untuk Menjaga Hubungan Sesama Manusia Sebelum Ramadhan Kita Cari Aku Dua Saran Yang Itu Yang Kedua Kemudian Langkah Yang Ketiga Yaitu Mempelajari Ilmu Untuk Ramadhan Ini Terkait Quran Surat Muhammad Ayat 19 Allah Subhanahu Wa ta'ala Berfirman Jadi Sebelum Kita Memaknai Mendalami Makna Kalimat La Ilaha Ilaha Kita Harus Punya Ilmunya Jadi La Ilaha Ilaha Itu Kalau Di Pelajari Ilmu Hakidah Ilmu Tau Banyak Sekali Permasalahan Yang Harus Kita Hadapi Permasalahan Ilmu Ilmu Yang Harus Kita Pelajari Buahnya Tidak Hanya Satu Dalam Kalimat Kalimat Ilaha Ilaha Itu Entek Gampang Diucapkan Kofifun Fil Nisan Entek Diucapkan Oleh Nisan Kita Akan Tetap Sangat Berat Ditimbang Pada hari Kiamat Sebab Apa Ketika Seseorang Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilaha Bibir Atas Sama Bawah Tidak Ketemu Loh Bisa La Ilaha Ilaha Maka Ketika Kita Mendampingi Atau Menemui Ada Saudara Kita Muslim Sedang Nazat Kesulitan Mengucapkan Kalimat La Ilaha Kita Ajarin Sebagaimana Saudara Rasul Ajarkan Atau Talkinkan Kepada Saudara Saudara Kalian Yang Hendak Meninggal Di antara Kalimat La Ilaha Ilaha Jangan Diajarkan Allah 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 Tidak Ada Ada Semacam Itu Ada Jadi Ketika Mendampingi Orang Mau Meninggal Dunia Di Telinganya Dipisikan Begin Allah Allah Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Tidak Seperti Itu Lengkap Walaupun Bibir Atas Dan Bawah Tidak Ketemu Bisa Diucapan Oleh Orang Itu La Ilaha Allah La Ilaha Allah Tidak Tuhan Yang patut Disebab Kecuali Allah Maka Ini Penting Sekali Kalau Kita Menemui Saudara Kita Sedang Masa Kita Dampingi Kita Bisikkan Di Telinga Kanannya Untuk Mengucap Kalimat La Ilaha Ilaha Sebab Memang Terkadang Butuh Membisik Yang Bagus Seperti Bisikan Bisikan Yang Baik Maka Maka Kalau Kita Menemukan Orang Yang Semacam Itu Kita Geret Yang Tidak Mencuti Se Maka Allah Allah Tuhan Yang Melengkak Sisa Dalili Jelas Kalau Allah Itu Gada Dalil Untuk Mendukung Yang Gada Jadi Gampang Ruh Gampang Baik Tentu Juga Bisa Kemudian Yang Keempat Al-Quran Maksudnya Apa Kita Siapkan Al-Quran Di rumah Kita Mungkin Yang Lama Di Dalam Etalase Boleh Jadi Selama Ini Kita Membaca Al-Quran Dari HP Misalnya Oke Kita Percaya Tapi Di Tentu Juga Bukan Jaminan Ketika Di HP Kita Ada Aplikasi Nushaf Al-Quran Bisa Niatnya Sudah Bagus Buka 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 Cuma Cuma Al-Quran Yang Ada Di Rumah Gih Buka Sampai Leduk Gih Gih Nampun Wala Oh Kalau Perduk Pak Recik Recik Simpen Sakit Rapi Dan Mungkin Ada Waktu Satu Pekan Kedepan Ini Kita Ambil Kita Bersihkan Kita Buka Lembar Perlembar Buka Datuk Tidak Senjata Ini Sama Tidak Ngajun Atau Emang Tidak 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 merubah diri dari diri kita sendiri dulu harus ada seperti itu harus ada kemauan yang kuat azam yang kuat itu harus kita tanamkan mumpung ada waktu kita siapkan sampai-sampai ketika datang apa saudara-saudara kita yang dari Indonesia datang ke sana ditanya anak-anak perbekaran dan lain sebagainya itu luar biasa meskipun mereka dalam kondisi peperangan dalam kondisi kekurangan mereka enggak melupakan Allah mereka menjaga Alquran dengan sepenuh hati kita yang aman-aman disini terkadang juga mengamankan Alquran mus'afnya kita amankan itu apa mungkin perlunya perubahan ke arah yang lebih baik lagi mungkin saat ini kita sudah baik alangkah baiknya kita rubah menjadi lebih baik lagi sebab masih ada yang lebih kalau kita bisa melakukannya kenapa tidak sebab Allah subhanallah sudah mempersiapkan disana bahwa Rasulullah tidak menyatakan bahwa alif walamim itu satu huruf enggak tetapi alif satu huruf lang satu huruf memang satu huruf setiap huruf Allah melipatkan menjadi sepuluh pahalanya dalam waktu satu hari bisa membaca satu halaman mungkin enggak satu halaman satu ayat bisa membaca satu ayat itu surat Al-Baqarah ayat pertama atau Al-Baqarah ayat 284 satu halaman itu satu halaman itu satu air maka kalau kita menyadari maka Allah subhanahu wa ta'ala atau Al-Baqarah ayat 472 Al-Baqarah bulan Ramadhan itu adalah bulan diturunkan ya Alquran fungisinya apa hudan linas untuk memberikan pertunjuk kepada manusia jadi pertunjuk itu tidak hanya Saya ntar misalnya kayak Bungi-bungi tempat tengah Menunjukkan jalan yang Lurus, jalan yang terang Penderang itu Nih ngalih itu udah malas yang ter Seperti itulah Al-Quran fungsinya Mungkin dulu orang gak Tahu bagaimana sih cara beribadah Kepada Allah yang benar Kita tidak Diberitahukan oleh Baginda Rasul bagaimana Cara Nabi Ibrahim Sholat Apakah sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang jelas Syariat Nabi sebelumnya itu Seperti khitan Itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim Itu dibawa sampai sekarang Diikuti oleh Nabi Muhammad Masalah sholatnya bagaimana Allah Entah itu seperti sekarang Atau mungkin berbeda Maka Ma'asyur al-muslimin Rahmanirah Warahmatullahi Kita kembali lagi bahwa Al-Quran Kita jadikan benar-benar Sebagai Petunjuk Petunjuk dalam hidup kita Jangan kan begitu pernah Ada sebuah cerita Seorang profesor Yang Pernah Sakit Kampangannya sakit Ini Profesor Engineering Pasawat terbang Bekerja di Sebuah perusahaan Di Belanda Waktu itu pernah Diputus Oleh perusahaan Untuk pergi Ke Afganistan Sebagai tim dokter Nah Itu bukan tim dokter Itu Membantu lah Nah Ketika Ada di Afganistan Itu Beliunya Profesor ini Kena serpihan Bom Sehingga Hampir membuat Beliau lumpuh Profesor ini orang Indonesia Kebetulan orang Indonesia Nah Kemudian Pulanglah dia ke Belanda Ketika di perusahaan itu Dia disampaikan kepadanya Wess Cari rumah sakit Yang termahal Yang terhebat Untuk menyembuhkan Sakit Tidak ada ke seluruh dunia Tidak menemukan Belum 100% Sembuh Akhirnya apa Lah iya Aku kira Muslim sih Aku yakin No'al Qur'an Pasti Allah Obati Diakini Semacam itu Kemudian Beliau sampai Di ayat Surat Al-Mu'min Beliau Mempelajari Tentang Kerangka Manusia Bahwa Rangka manusia Itu terdiri Dari Tulang Dan Daging Daging Oh Singkabuk-kabuk Di arah ini Daging Tulang ini Bergeser Dari tempatnya Sedikit saja Satu mili Mesti Kerosong Aduh Nyeri Atau Misalnya Jenangan Encoh Misalnya Kumat Bisa jadi On ototnya Singkabuk Atau mungkin Ada tulangnya Singkabuk Bergeser Karena aktivitas Kita yang Monoton Di satu tempat Itu bisa Seperti itu Oh Awaku Jadi Pegel Kabel Berarti Bekerja Yang Apa Terlalu Lama Di satu Posisi Itu bisa Menyebabkan Kita Sakit Beliau Mempelajari Itu Berarti Ini Penyempah Karena Ada Tulang Di tubuh Saya Yang Tidak Pada Fitrah Akhirnya Beliau Mempelajari Tentang Lung Kesehatan Dan lain sebagainya Sebuah Halaman Dari Al-Quran Beliau Akhirnya Bisa Sembuh 100% Karena Mempelajari Al-Quran Jadi Al-Quran Dipelajari Untuk Kesehatan Beliau Lahirlah Ilmu Kesehatan Di bidang Kesehatan Yang namanya Dinamai beliau Sendiri Sekarang Bernama PAHZ Pengobatan Akhir Zaman Nah Masyarakat Itu Kalau Al-Quran Dipelajari Seorang Profesor Sakit Menemukan Mutiara Ilmu Yang Tersimpan Di sana Lah Kita Profesor Dokter Dan lain Sebagainya Ya Cili-cili Aneh lah Minimal Moco Kenapa Artos Bismillah Dengan Menyebut Nama Allah Alhamdulillah Itu Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Dan Seterusnya Seperti Kemudian Menambah Kualitas Kualitas Ilmu Kita Ya Ngikuti Pengajian Pengajian Dan sebagainya Gak Usah Iri Dengan Profesor Tadi Karena Memang Dia sudah Ilmunya Sudah Tinggi Sudah Banyak Ilmu Mengetah Kemudian Kalau Empat Perkara Ini Sudah Kita Siapkan Yang Paling Akhir Yaitu Kalau Kita Memiliki Harta War Lebih Siapkan Sodakoh Untuk Menyambut Ramadan Saya Yakin Ketika Di Bulan Suci Ramadan Banyak Keperluan Yang Dibutuhkan Oleh Para Tamir Masjid Untuk Apa Untuk Memberikan Apa Semacam Pelayanan Kepada Umat Nah Kita Kalau Punya Kelebihan Harta Mari Aku Maksa Terus Keper Si Bener Disik Semoga Ngerti Keper Lepas Ramadan Kelopo Wisa Tadi Sejuta Lumayan Tak Mek Keper Kurunan Nah Ketika Itu Kita Niatkan Dalam Hati Maka Mana Pasun Sudhaqah Al-Milman Sudhaqah Yang kita Keluarkan Tidak Akan Mengurangi Hatta Dan Sesungguhnya Harta Yang kita Sudhaqah Yang kita Keluarkan Di jalan Allah Itulah Nanti Yang akan Menyelamatkan Hidup kita Di hadapan Allah S.W.T. S.W.T. Pada Hari Kiaman Berapa Banyak Sudha Uang Yang kita Sudhaqahkan Di jalan Allah S.W.T. Nggak Usah Khawatir Dui Sampai S.W.T. Sampai Berusah Sampai Beda Dengan Sidi Atau Mungkin Flash Dish Buatan Manusia Kecemburung Pah Dih Berusah Ini Flash Dish Malaikat Pul Antis Barang Kalir Pul Kami Ruh Rusah Maka Masyirah Muslimian Rahimah Rahimah Mungkin Untuk Persiapan Juga Kita Perhatikan Anak-anak Kita Saat Ini Yang Biasai Dicek Kali HP Mungkin Di Warning Di K Antisipasi Di Ilik Ngo Roto Dindet Tete Sama Tinggal Oh HP Ini Program Program Di Uninstall Jika Jika Perhatikan Pola Pikir Anak-anak Kita Setan Kota Ini Adalah Salah Satu Penyebab Anak Gampang Membangkan Temat Yang Sepah Salah Satu Penyebab Anak Botenur Temat Yang Sepah Itu Adalah HP Bisa Kita Berhentikan Lih Tumpas No Ikut Dilu Lina Warung Mardu Siktalah Duh Mangkang Walaupun Tidak Belang Gitu Mok Atau Mungkin Tidak Belang Mok Tetapi Siktalah Ini Dalam Al-Quran Al-Quran Berkata Ah Siktok Boleh Misalnya Dikengken Atau Gitu Menudukan Bahwa Kita Kakelem Dikengken Itu Sudah Betul Duh Haga Kepada Orang Bawa Berapa Banyak Anak Anak Kita Yang Ketika Kita Suruh Melakukan Satu Pekerjaan Atau Kita Minta Tolong Dengan Penolakan Yang Berbagai Macam Mungkin Sekarang Gak Itu Lebih Bahkan Mungkin Dengan Perkatan Atau Mungkin Tindakan Alaknya Naik Itu Anak Kita Apa Salah Satu Penyebabnya Adalah HP Mari Kita Kembalikan Kepada Kita Masing-masing Romantan Di tahun Ini Apakah Kita Ingin Perubahan Dalam Diri Kita Keluarga Kita Ataukah Kita Hanya Menjalani Itu Sebagai Rutinitas Saja Kalau Kita Ingin Perubahan Dalam Diri Kita Perubahan Dalam Keluarga Kita Mari Kita Mulai Dari Sekarang Jangan Pernah Berputus Asa Dari Rahmat Allah Baik Bapak Bapak Saudara Saudara Sekarang Yang kami Hormati Mungkin Sedikit Yang Bisa Kami Sampaikan Seperti Itu Kalau Ada Ingin Yang Ditanyakan Anggo Ini Pondalui Cekap Ngebekan Apun Apa Tanya Banggo Tanya Apa Tadi Di Item Kedua Itu Habi Minanas Sebelum Kita Tunggu Melaksanakan Kuasa Rumah John Kita Perjujakan Untuk Meminta Maaf Kepada Orang Yang Pernah Habisan Lain Kepada 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 Sampai Sampai Mengatakan Bahwa Kalau Kepada 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 Semoga Kepada Ke Kepada Kepada Tidak Kepada Ya Kepada 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 Sampai Mantul, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau ada orang kampang aneh yang mengzolimi kita, nomor pertama, jendengan bisa menggunakan kartu as. Orang yang dizolimi itu kan boleh berdoa kepada Allah. Dan doanya itu makbul, pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi alangkah baiknya ketika kita bersikap memaafkan, itu lebih baik. Sebab ketika kita memaafkan bukan berarti kita mengiakan atas tuduhan tersebut. Kalau misalnya dia tetap bersikuku tetapi tidak bisa membawa bukti, ya sudah serahkan urusan itu kepada Allah. Misalnya jendengan ngelai, Sampai kita berkaitan ya, Saya mau mohon, Saya harus menonton, supaya hati kita bersih menonton. Saya menonton-kata, אנחנו tidak enak. Melampai urinitanya tidak enak. Kita ketemu ini, ini kita pula. Jadi hati kita jadi kotor, jadinya kita punya rasa dendam Yang terbaik ya Atau mungkin yang terbaik, astagfirullahaladzim Kita sendiri istighfar kepada Allah Kemudian berdoa kepada Allah Supaya orang yang menuduh kita itu diberikan hidayah Supaya orang itu mendapatkan karunan dari Allah Dibuka mata hatinya Tuduhan muka orang ini gak seperti itu ternyata Ya mungkin dari orang lain diberikan jalan Iki loh, itu dulu, itu dulu Iki sengalan, apa ngelakoni iki Lagi ini gak ngelakoni kayak gini, panceni Dulu iyo tadi, tanda ini kok Mungkin seperti itu, akhirnya lulu hatinya bisa jadi Beliau akan datang ke rumah sama Ini dia, kan, apa, kita legau itu Legau itu, legau Berbesar hati Kita menjadi orang yang memaaf Insya Allah, surga kita dapatkan Ini tipe di sore malun punggung sepinsan, sepindah apa yang kita cari kalau enggak, ridho Allah kalau seperti itu Allah ridho kepada hidup kita walaupun kita boleh menggunakan doa satu jagad ya orang ini berbuat lalu kepada saya melulu saya, fitah saya ya Allah, parahkan dia sesuai dengan apa yang dia lakukan boleh sampai dijamin tapi itu kita singkirkan dulu ya, sesama manusia sesama manusia mungkin beliau sedang kira kita ambil seperti itu kalau kita memelihara sakit hati, dendam wah bisa jadi itulah awal dari sakit fisik kita awal fisik kita sakit bisa jadi karena hati kita yang kotor hati kita yang penuh dengan dendam tidak kita sadari bahkan kita tidak mau tahu aku yang salah aku yang benar mungkin seperti itu manusia manusia tapi ya itu tadi tiba-tiba di sore ya ush tak sempurah ya ush aku singkala karena itu kalau kita seperti itu berarti Allah akan menangkat derajat kita berarti kualitas iman kita terdungkur karena memahami apa memahami hakikat agama islami rahmatan ilalamin melokasi untuk semua Allah maaf mudah-mudahan bisa melegakan hati terima kasih terkait poin pertama taubat dan masukkan dan istifat apa tanda-tanda taubat kita diberikan sedangkan istifat itu kita lakukan dan sampai terasa seperti biasa saja akan tetapi ada kalanya istifat apa sebut kita menungi dan kita mencapi dan bagaimana tanda-tanda itu muncul sehingga kita bisa tahu ternyata istifat kita taubat kita diterima oke kapan taubat kita diterima oleh Allah sejauh mana kita bisa mengetahuinya itu rahasia Allah artinya begini yang penting kita itu kita itu kalau memang pernah melakukan satu kesalahan besar misalnya entah itu mencuri berzina berbensirim pernah-benar kita bertawad kepada Allah kemudian kita sholat taubat kemudian kita banyak mengeluarkan sodakok sebagai bentuk penyesalan kita sebagai bentuk taubat kita kepada Allah sebagainya lalu bagaimana kita tahu kalau kita tidak akan tahu kita tidak bisa tahu tetapi hidup kita akan semakin tenang ketika kita melazimkan istighfar dalam hati kita segala macam problematika hidup itu akan dimudahkan oleh Allah walaupun mungkin itu terkadang tidak kita sadari mungkin itu buah dari selama ini saya mengucapkan kalimat istighfar jadi kita tidak usah mencari-cari alam bisket biaya istighfar istighfar terkosio kamar pamar pacet apa gitu tidak usah seperti itu minimal kita melompono pahala ngurang itu yang jelas seperti itu dari mana kita tahu berkurang dosa dan pahala kita bertambah yaitu rahasia yang tersebut berkhawatir ya memang itu masalah gaib masalah yang tidak harus kita ketahuan tidak semua masalah gaib bisa kita ketahuan sedikit sekali masalah gaib itu jadi intinya kalau kita memang pernah melakukan satu kesalahan yang besar dihadapan Allah misalnya duso kerdih terus di Allah tidak sesama manusia misalnya ya sudah kita lazimkan terus kita istiqomah dijalannya jangan pernah lagi melakukan kesalahan yang sama itu kalau kita sadari terus tidak pernah melakukan kesalahan yang sama itu berarti taubat kita diterima mungkin agak hati melakukan kesalahan yang sama kesalahan lagi berarti culinan berarti taubat kita tidak diterima sebab kita ketika taubat enggak dengan sungguh-sungguh hanya buat permainan saja hanya di lisan saja tidak sampai ke dalam hadisan mari sehingga oh enggak bisa dibuat main-main seperti itu semoga kajian kita pada akhir kali ini mendapat keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbul Alamin inna Allah wa ma'alaikata salduna ala nabi ya ayoladina aman saldua alihi wa salam taslimah Allah saldala alam amad wa ala alam amad walhamdulillah ya Rabbul Alamin Allahumma iman asli keselamatan wa afiyatan fil casatin wa ziyatatan fil ayyum wa barukatan berrizzin wa ta'ubutan awal alam wa ta'ala indah wa indah asli Allahumma hawwin arina fi saqaratimu wal najatan lal-nar Rabbana la taziqlubana wa ta'idh adaytana wa hamalana millatul karahmah innaka antal waab Rabbin ja'al ni muqim as-salah wa mkeriyati Rabbana wa taqabal Rabbana atina fi dunya hasana fila khati hasana alhamdulillah wa amin wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa tariki mihara poridaster wa sanat wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh Terima kasih.